Ustadz Ad Latif, unfollow akun Nikita Mirzani, blog kontennya Penceramah kondang Ustadz Ad Latif marah besar, jika dalam setiap ceramahannya selalu menyelipkan kuyunan segar Kali ini bicaranya sangat tegas menanggapi kasus Nikita Mirzani yang melafalkan bacaan sholat dengan bercanda dan tertawa Mayoritas ulama menghukuminya, orang yang mencandakan syariat, mencandakan bagian-bagian diantaranya sholat itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam Dengan kata lain, dia dihukumi dengan kafir Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan, agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan Di mata Ustadz Ad Latif, Nikita bukanlah sosok publik figur Kalau publik figur harus memberikan contoh yang baik dari sikap maupun tutur katanya Dia ini figur kegaduhan, jadi dia bukan publik figur tetapi publik kegaduhan Kata Ustadz Ad Latif, dikutip dari kanal Youtube Official iNews Minggu 24 Oktober Lebih lanjut dikatakan menghadapi seorang seperti ini Umat Islam harus bersikap tegas, jangan biarkan Nikita memberikan efek negatif bagi umat Islam Karena apa yang dilakukannya sudah pasti menimbulkan kegaduhan Jika kita umat Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat muruah agama kita, menjaga wibawa agama kita Kita harus unfollow orang seperti ini Kita jangan ikuti akunnya, kita blog supaya tidak memicu kegaduhan paparnya Saat ini kasus Covid-19 sudah melandai Masyarakat mulai tenang, tetapi tiba-tiba ada konten-konten seperti ini Dia yakin orang yang membuat konten gila seperti itu hanya mencari popularitas Barangkali kata Ustadz Ad Latif, popularitas Nikita Mirzani sudah mulai memudar Tidak punya kreativitas yang positif, akhirnya mencari hal yang negatif agar kembali terangkat namanya Ustadz Ad Latif mengutip pepatah Arab yang menyatakan kalau ingin terkenal seluruh dunia Maka kencingi sumur air zam-zam, memang benar akan terkenal seluruh dunia, tetapi terkenal di hal negatif Maka umat Islam jangan pedulikan dia, hukum dengan sanksi sosial Jangan ikuti kontennya, hilangkan dia dari medsos tegasnya Sebelumnya, video Nikita Mirzani membaca doa niat sholat beredar di aplikasi TikTok menuai kecaman Pada video tersebut, dia melafalkan niat sholat maghrib, tetapi diakhiri dengan tawa keras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!